Untuk memberikan dukungan langsung kepada atlet-atlet kota Bandung yang tampil pada perkhidmatan SEA Games ke-32, perwakilan KONI Kota Bandung bersama utusan di Spora Kota Bandung akan berangkat ke Kamboja pada tanggal 6 Mei mendatang. Perwakilan KONI Kota Bandung bersama utusan di Spora Kota Bandung akan berangkat ke Kamboja pada tanggal 6 Mei mendatang. Tujuan mereka berangkat ke sana adalah untuk memberikan dukungan langsung kepada atlet-atlet kota Bandung yang bertanding di SEA Games ke-32. Tercatat ada 39 orang atlet kota Bandung yang memperkuat kontingin Indonesia di SEA Games. Mereka adalah atlet dari cabang olahraga renang polo air, bulu tangkis, bola basket, balap sepeda, e-sport, selam, sepak bola, hoki, karate, kunbokator, pencasila, taekwondo, triathlon, dan volley indoor. Selain itu terdapat pula 11 orang pelatih, 7 ofisial, dan 9 wasit juri dari kota Bandung yang terlibat dalam perhelatan multi-event olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Ketua KONI Kota Bandung, Nur Yadi, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi kepada pemerintah kota Bandung yang selalu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan atlet, pelatih, serta insen olahraga kota Bandung. Pihaknya berharap apresiasi yang sudah diberikan pemerintah bisa dijawab atlet dengan memberikan kontribusi positif bagi kepentingan negara di SEA Games Kamboja. Berikutnya kami insya Allah berangkat menuju ke sana tanggal 6, mudah-mudahan tidak ada halangan, hanya itu perwakilan saja, tidak sebanyak dengan si game-si game yang lalu karena situasional seperti ini. Dan saya kira kita juga supporting kewajiban utama kan dari Jakarta, artinya tim nasional, kita itu supporting dari pemerintah kota Bandung. Sementara itu menurut kadispora kota Bandung, Edi Barwoto, selain uang saku, pemerintah kota Bandung pun sudah menyiapkan uang kepret bagi atlet yang meraih medali dan akan diberikan secara langsung di lokasi pertandingan. Pemerintah kota Bandung juga menyiapkan bonus prestasi bagi para atlet, pelatih, dan ofisial yang berangkat ke SEA Games 2023 di Kamboja. Dari Bandung, Ahmad Wirhadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sedara, bila Anda ingin... Terima kasih.